Saya tidak menyangka kesempatan datang begitu cepat. Saya sudah lama menunggu hari ini. Su Yun tertawa. Xiao Chuo perlahan berjalan di depan Su Yun, menatap wajah putih pucatnya, ekspresi kesakitan melintas di matanya, lalu dia berkata dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada yang serius. Jangan khawatir. Ahem, momong-momong, pengadilan abadi seharusnya tidak bermusuhan denganmu. Mengapa kamu menargetkan pengadilan abadi? Tidak ada permusuhan. Hanya saja kamu tidak mengetahuinya. Apakah karena pengadilan abadi dan alam iblis sejati? Ini hanya sebagian saja. Yang paling penting adalah jika pengadilan abadi tidak dihancurkan, saya tidak akan merasa damai. Su Yun berkata dengan acu-ta'acu, masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Jika aku tidak mengambil inisiatif menyerang, pengadilan abadi pasti akan mengambil inisiatif menyerangku. Jika mereka yang dirugikan tidak melakukan persiapan, mereka hanya akan digerogoti oleh lawan. Xiao Chuo mengangguk sambil berpikir saat mendengar ini. Di mana kamu pada awalnya? Kenapa aku tidak melihatmu? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Saya ingin Anda meninggalkan pengadilan abadi. Pertarungan di sini sangat sengit, dan pedang tidak memiliki mata. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Su Yun memandang Xiao Chuo dan berkata. Nada suaranya agak mencela. Xiao Chuo tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, aku sudah mengatur tempat berlindung sebelumnya. Saat ini, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar. Su Yun dan Xiao Chuo melihat ke arah pintu. Siang yang berguling dan merangkat ke arah mereka dengan panik. Dia berteriak dengan suara gemetar, ada yang tidak beres. Sesuatu yang besar telah terjadi, tuanku. Sesuatu yang besar terjadi. Suara itu masuk, menyebabkan Su Yun dan Xiao Chuo terlonjak ketakutan. Ada apa? Kenapa kamu begitu panik? Su Yun berhenti bermeditasi, berdiri dan bertanya. Pinggiran. Sejumlah besar tentara istana abadi telah muncul di pinggiran. Selain itu, mereka sangat kuat. Pengamatan awal Lord Wei Ming menunjukkan bahwa tentara istana abadi ini tampaknya adalah orang-orang yang menyerang ras elang ilahi. Meskipun mereka sedang bergegas ke gunung elang ilahi, sepertinya mereka tiba-tiba mengubah jalur dan berbalik. Apa? Mendengar itu, wajah Su Yun berubah. Dia tiba-tiba berdiri, dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, wajahnya sangat jelek. Tidak baik, tidak bagus, tidak bagus. Dia bergumam dengan suara rendah, dan ekspresinya menjadi semakin cemas. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia buru-buru berteriak, beri perintah untuk berhenti mengumpulkan sumber daya pengadilan abadi, dan segera mundur. Buru-buru. Ya. Siang yang buru-buru menganggup dan berlari keluar. Su Yun berdiri dan berjalan keluar. Ada apa? Su Yun. Kenapa dia begitu tidak sabar? Pasukan pengadilan abadi hanya memiliki satu juta tentara, sedangkan pasukan abadi dan iblis dunia bawah di luar anda memiliki setidaknya dua juta tentara. Dalam hal kekuatan tempur, kamu tidak lemah sama sekali. Kata Xiao Chuo. Ini bukan lagi soal angka. Su Yun menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kekhawatiran, ini masih perbedaan kekuatan. Saya tidak takut pada orang-orang di pengadilan abadi, saya takut pada pemimpin pengadilan abadi. Hakim Agung Abadi. Dia di sini. Jadi dia tidak akan berurusan dengan ras elang ilahi. Tanpa dia, siapa yang akan menghadapi pemimpin ras elang ilahi? Kekuatan Hakim Surgawi lebih unggul daripada pemimpin klan elang ilahi. Dia hanya perlu menguras kekuatan pemimpin klan elang ilahi dan kembali ke dunia langit sesegera mungkin. Dela Pedang Yi Xiao sudah lebih dari cukup untuk menangani sisa-sisa ras elang ilahi. Sebenarnya, sejak awal, pengadilan abadi tidak hanya menangani ras elang ilahi, mereka juga menangani kami. Mereka dengan sengaja mengerahkan pasukannya untuk pergi, dengan tujuan memikat kita untuk menyerang pengadilan abadi. Adapun sebelas utusan kerajaan, mereka tidak menghancurkan diri sendiri untuk menjatuhkan kita bersama mereka. Tujuan utama mereka adalah menguras kekuatan saya. Sekarang aku terluka, mustahil bagiku untuk bertarung melawan Great Immortal Duque. Jika dia datang, itu akan menjadi pembantaian sepihak. Itu akan menjadi api penyucian. Suaranya menjadi kering dan serak. Situasinya tidak semulus yang dia duga. Dia tidak pernah berpikir bahwa Hakim Surgawi akan mencantumkan dia sebagai salah satu targetnya. Mendengar itu, Xiao Chuo langsung tercengang. Maksudmu Hakim telah mengincarmu sejak awal? Aku tidak yakin. Xiao Chuo, pergi dulu dan kejar kelompok abadi. Mengikutiku akan berbahaya. Setelah masalah ini selesai, temui aku di sekte pencarian abadi. Anda tidak bisa tinggal di pengadilan abadi terlalu lama. Saya khawatir Anda akan ditemukan oleh Hakim Surgawi. Jika itu masalahnya, itu akan terlalu berbahaya. Dengan mengatakan itu, Suyun bergegas keluar dari Istana Kekaisaran. Pada saat itu, sejumlah besar orang dari tentara sekutu telah berkumpul di luar Istana Kekaisaran. Di bawah kepemimpinan berbagai sekte abadi, semua orang dengan cepat berkumpul dan bergegas keluar, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Suyun, ditemani oleh Faseles, juga bergegas mendekat. Ambil jalan samping, jangan bertemu dengan tentara pengadilan abadi. Tuan, saya tahu jalannya, tentara Istana Abadi pasti tidak akan tahu bahwa kita pergi dari sana. Kata Kaitian. Kaitian telah tinggal di pengadilan abadi untuk jangka waktu yang lama, jadi dia memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan sekitar pengadilan abadi. Kalau begitu pergilah dan pimpin jalan, semuanya ikuti Master Kaitian. Jangan terlalu banyak berpisah, jika bertemu dengan tentara Istana Abadi, kamu harus segera berkumpul. Suyun berteriak. Iya pak. Orang-orang berteriak dan kemudian mengikuti Kaitian ke samping secara serempak. Tentara berubah menjadi naga manusia yang panjang dan terus maju ke depan. Namun, tidak lama setelah mereka maju, mereka berhenti. Melihat itu, semua orang menunjukkan ekspresi bingung. Suyun merasa ada yang tidak beres, dan segera terbang ke depan, tapi setelah melompati kerumunan, dia juga berhenti. Kedepan, ada tembok manusia. Itu adalah tembok manusia yang dibentuk oleh para elit pengadilan abadi. Mereka sepertinya sudah mengharapkan Suyun dan yang lainnya datang. Mereka semua telah memoles pedang mereka, dipenuhi dengan keabadian. Ki, dan tampak seperti harimau yang mengincar mangsanya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka tahu kita akan menempuh jalan ini? Mungkinkah ada mata-mata di antara kita? Apakah mereka memberitahu pengadilan abadi tentang lokasi retret kita? Pergi ke sini sudah diputuskan oleh Lord Kaitian saat itu juga. Meskipun itu hanya pemberitahuan, mustahil untuk datang tepat waktu, kecuali semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Kaitian, dan pada saat itu, wajah Kaitian pucat pasi, butiran keringat menetes di wajahnya. Dia sangat gugup, pengadilan abadi muncul di jalan samping ini dan bukan jalan utama. Itu pasti bukan karena mereka ingin dekat, tetapi karena mereka tahu bahwa mereka akan pergi melalui jalan ini. Hanya surga yang tahu bahwa dia telah dicurigai, karena tidak ada penjelasan yang lebih baik, dan akan sulit baginya untuk menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan ketidakbersalahannya. Penatua Kaitian tidak akan mengkhianati kita, saya percaya padanya. Kalian semua tidak perlu terlalu banyak berpikir. Saat Kaitian sangat gugup, Suyun tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak. Semua orang terkejut. Suyun mengeluarkan pedang bulan ganda dan berkata dengan dingin, semuanya bersiap, bersiap untuk bertarung sampai mati. Cepat! Bersiaplah untuk bertarung! Sebuah teriakan keluar. Suara genderang dan klakson mulai menyebar ke segala arah. Semua orang dengan cepat berkumpul, mengatur formasi mereka, dan menyimpan mantra mereka. Sebelumnya, pertarungan di pengadilan abadi sangat mudah. Pasukan Suyun hanya menghadapi beberapa tentara yang terluka, tapi kali ini berbeda. Tentara pengadilan abadi yang berdiri di sini adalah eksistensi paling elit dari pengadilan abadi, eksistensi yang digunakan tentara pengadilan abadi untuk menyerang Eagle Mountain. Meskipun pihak Suyun tidak menderita banyak korban, semua orang telah menghabiskan banyak energi, bahkan jika orang-orang pengadilan abadi tidak kuat, tetapi sebagai pihak yang bertahan, dan mengendalikan sistem pertahanan pengadilan abadi, tidak akan mudah untuk dikalahkan. Mereka. Dalam gelombang ini, Suyun seharusnya tidak bertarung langsung, tapi tidak ada jalan keluar. Dia tidak punya pilihan selain bertarung, yang berani akan menang, dan yang pengecut akan kalah. Kicauan. Suara aneh terdengar, dan di tengah-tengah kedua pasukan, sebuah pintu cahaya berwarna-warni muncul. Pintunya terbelah, dan sesosok cahaya keluar dari pintu. Orang-orang di sisi Suyun semua membuka mata lebar-lebar, napas mereka terengah-engah saat melihat sosok itu, ekspresi mereka semua lesu. Di sisi lain, tentara pengadilan abadi mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi di udara dan berteriak keras. Keadilan, keadilan, keadilan. Teriakannya menggemparkan dunia, dan auranya luar biasa. Hukum pengadilan abadi adalah keadilan. Sosok yang bersinar itu bergumam ketika matanya yang cerah melirik ke arah mereka, dan kalian hanyalah sampah paling jahat di dunia ini. Sekarang, apakah Anda bersedia mengakui kejahatan Anda, dan menerima hukuman atas kejahatan Anda? Suara ini memiliki kekuatan yang menyihir, menyebabkan mereka yang mendengarnya tanpa sadar merasakan rasa beribadah, hormat, dan percaya terhadap pembicaranya. Orang seperti apa ketua hakim pengadilan abadi itu? Suyun tentu saja tidak berani lengah. Setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan makna yang tidak dapat dijelaskan dan mendalam, dan saat suaranya keluar, Suyun segera berteriak. Dosa, maksudmu kami? Atau apakah Anda berbicara tentang diri Anda sendiri? Apakah kejahatan itu? Apakah keadilan? Hati nurani, dan terang. Apakah kamu benar-benar mengerti? Dia terbang ke depan tentara dan menatap sosok cahaya itu dengan tatapan serius. Sosok cahaya itu juga menatap Suyun, dan setelah hening beberapa saat, dia perlahan berkata, jadi itu kamu. Master Sekte dari Sekte Pencarian Abadi. Semut yang lolos dari tanganku dalam keadaan menyedihkan beberapa kali. Sepertinya kamu berhubungan dengan alam iblis sejati, tapi kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Melarikan diri, saya tidak berpikir untuk melarikan diri. Masih belum pasti siapa yang akan mati. Suyun berkata dengan dingin. Hei, Suyun, jika kamu tidak ingin melarikan diri, kamu akan benar-benar mati di tangannya. Saat ini kamu jelas bukan tandingannya. Saat itu, suara Lingking Yu keluar dari sarung pedang. Aku juga ingin kabur, tapi masalahnya bagaimana? Dan dengan begitu banyak orang di belakangku, aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja dan pergi sendiri, bukan? Suyun berkata tak berdaya dengan suara rendah. Pada titik ini, kamu hanya bisa memikirkan cara untuk menahan hakim pengadilan abadi. Akan lebih baik jika kamu bisa memancingnya pergi, jika tidak, orang-orangmu kemungkinan besar akan mati di sini. Kata Lingking Ying. Bisakah sarung pedang menyegel presiden? Suyun bertanya. Bisa, tapi bisakah kamu melawan presiden? Terlebih lagi, akan sangat mudah baginya untuk melepaskan diri dari sarung pedang, kecuali Anda bisa menahannya, tapi itu tidak akan membantu. Saya tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya sekarang. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan menyentuh sarung pedang di belakangnya. Dia tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat, tetapi dia tidak tahu bahwa dia harus menghadapi hakim pengadilan abadi secepat ini. Tidak ada jalan keluar lain. 1362. Presiden pengadilan abadi tampaknya tidak merasa marah, juga tidak merasakan suka atau duka. Dia seperti dewa, memandang rendah makhluk-makhluk yang seperti semut di matanya. Meskipun Suyun memiliki jutaan orang, di depan orang ini, mereka seperti bubuk. Suyun tahu ini akan menjadi pertarungan yang sulit, dan tak seorang pun yang berdiri di sini bisa melarikan diri. Tidak peduli apa hasil dari pertempuran ini, struktur dunia abadi akan hancur, dan dunia abadi yang telah bertahan selama ratusan ribu tahun akan hancur hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada kedamaian di segudang alam. Presiden pengadilan abadi bukanlah orang yang suka berbicara omong kosong. Mungkin baginya, orang-orang di depannya ini tidak akan menyentuhnya. dan menyita banyak waktunya. Baiklah, mari kita akhiri lelucon membosankan ini. Presiden pengadilan abadi berkata dengan acu tak acu, dan kemudian mengangkat tangannya, seolah-olah dia akan melepaskan kemampuan ilahi yang kuat. Melihat itu, mata Suyun menjadi dingin, dia segera bergegas ke depan, memegang pedang bulan ganda di satu tangan dan sarung pedang di tangan lainnya. Dia mengangkat sarung pedang itu tinggi-tinggi dan langsung menyerang ke arah presiden pengadilan abadi. Miliknya kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mendeteksinya. Penerus leluhur pedang tanpa batas, seni pedang tanpa batas dapat dianggap sebagai seni pedang yang sangat indah, tetapi saya melihat tubuh pedang Anda sembrono, tanpa roh, tanpa semangat atau ritme, saya percaya seni pedang tanpa batas ini tidak sebaik itu. Sebagai leluhur pedang, dengan metode seperti itu, beraninya kamu menjadikanku musuhmu. Presiden berkata dengan acuh tak acuh. Tapi dia jelas tidak mengetahui karakteristik sarung pedang, setelah sarung pedang melepaskan cahaya, aura spasial yang padat keluar, langsung menyelimuti seluruh ruang di sekitar presiden pengadilan abadi. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat, energi spasial seperti jaring, menyeretnya masuk, dan dia segera menghilang ke dalam sarung pedang. Adegan itu mengejutkan dua juta penonton. Kemana perginya presiden? Apa yang dia lakukan? Semua orang tercengang. Siang Yang dan yang lainnya mengetahui metode Suyun, dan memahami bahwa semua ini karena sarung pedang Suyun. Mereka segera mengambil kesempatan untuk menyerang tentara pengadilan abadi. Presiden ditahan oleh Suyun, jadi ini satu-satunya kesempatan mereka. Jika presiden ada di sini, dengan metode surgawinya, dia pasti tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyerang, dan di bawah kepemimpinan presiden, moral tentara pengadilan abadi meningkat pesat, dan kekuatan tempur mereka melonjak, tetapi ternyata berbeda sekarang. Mereka sebenarnya sangat khawatir tentang apakah Suyun akan mampu menahan presiden tentara istana abadi atau tidak, karena kunci dari pertempuran ini adalah orang ini, jika mereka berhasil menahannya, pasukan sekutu akan meraih kemenangan. Tangan mereka. Mengenakan biaya. Di bawah raungan Qin Qianlong dan yang lainnya, tentara sekutu mulai menyerang pasukan elit pengadilan abadi. Adegan itu langsung tersulut. Kedua belah pihak mengeluarkan serangkaian teriakan perang saat teknik abadi yang berwarna-warni mewarnai langit. Setelah presiden diseret ke dalam sarung pedang, Suyun juga melompat masuk. Jika dia tidak masuk untuk menahan presiden, dengan kekuatannya, dia akan menembus penghalang sarung pedang dalam beberapa detik dan memaksa keluar. Suyun tidak berani ragu, dan memimpin untuk menyerbu masuk, tapi saat dia memasuki sarung pedang, dia tertegun. Di dalam sarung pedang, sosok cahaya yang dia seret dengan paksa adalah Hakim Agung Abadi. Dia saat ini sedang melayang di udara, melihat kekejauhan. Melalui cahaya yang menyilaukan, dia dapat melihat bahwa orang yang berada dalam cahaya tersebut memiliki ekspresi kusam di wajahnya, seolah-olah dia tertarik pada sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Tatapannya sepenuhnya terfokus pada jarak, dan dia bahkan tidak memperhatikan Suyun yang telah tiba. Suyun bukanlah seorang pria sejati, terlebih lagi, menghadapi musuh yang begitu kuat, dia tidak bisa bersikap sopan. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa Great Elder Immortal tidak menyadarinya masuk, dia segera mengangkat pedang bulan ganda miliknya dan menebas ke arah Great Elder Immortal. Tetapi, meskipun Great Elder Immortal tidak menoleh, dan bahkan tidak tahu apakah dia memperhatikan Suyun, tapi saat pedang bulan ganda menebas, ruang di belakangnya tiba-tiba beriak, setelah itu, sebuah tangan besar terulur darinya. Kekosongan dan langsung meraih pedang bulan ganda. Tangan besar itu memegang rat tubuh pedang itu, dan dengan gerakan kelima jarinya, Ki abadi pada pedang bulan ganda segera menguap dan menghilang tanpa bekas. Melihat itu, Suyun terkejut, dia segera menekan pedangnya ke bawah, berniat untuk menghancurkan tangan aneh itu, namun dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan tangan itu sama sekali. Kicauan-kicauan, 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 kicau-kicau-kicau. Pada saat ini, sejumlah besar riak muncul dari segala arah, dan satu demi satu, tangan besar langsung terulur dari riak tersebut, meraih anggota badan dan leher Suyun, benar-benar menekannya. Suyun berjuang sejenak, dan menyadari bahwa tangan ini sangat kuat, dan sangat sulit baginya untuk berjuang dengan bebas. Pada saat ini, penatua agung abadi perlahan berbalik. Orang dapat melihat lingkaran cahaya di permukaannya telah banyak meredup, dan di dalamnya ada seorang pria telanjang dengan kulit perunggu. Penampilannya masih sangat buram. Dia menatap Suyun dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan berkata dengan suara serius. Jalap aku, semut, di tengah ruang ini, apakah pedang legendaris yang tersegel di dalamnya? Pedang legendaris, setiap pedang di sini adalah legenda. Yang mana yang Anda maksud? Suyun berhenti meronta dan mendengus. Tentu saja pedang yang membelah langit dan bumi, pedang yang menciptakan alam semesta. Auranya di sini, pasti itu dia, pedang ini kan? Meski suaranya rendah, kegembiraan dan kegembiraan dalam suaranya sangat jelas terlihat. Namun, saat dia mengatakan itu, yang menunggunya bukanlah jawaban Suyun, melainkan pedang bulan kembar yang tajam. Ternyata saat tetua agung tidak berjaga-jaga, Suyun tiba-tiba mengaktifkan jubah pertempuran Sein Domain, menghalau tangan besarnya, lalu langsung melancarkan serangan mendadak. Dentang Ujung tajam pedang bulan kembar langsung menembus lingkaran cahaya, dan seperti yang diharapkan, menempel di kepala sosok perunggu itu. Namun, pedang bulan kembar tidak menembus sama sekali. Kulit lawan tampaknya menjadi hal yang paling sulit di dunia, dan bahkan jika Suyun mengaktifkan semua ki abadi di tubuhnya, itu tetap tidak berguna. Metodemu terlalu lemah. Grid Elder Immortal berkata dengan acu tak acu, lalu mengulurkan tangannya dan dengan lembut mendorong Suyun. Beng! Dada Suyun segera ambruk, semua kekuatan suci di tubuhnya tersebar, dia terbang mundur seperti peluru, menghancurkan lebih dari 10 SWAT di Skor Se Arena, dan akhirnya menabrak tepi dunia SWAT Seed, besi yang kokoh. Dinding, sebelum jatuh, saat dia berdiri, dia sudah linglung, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Serangan telapak tangan biasa memiliki kekuatan seperti itu, seberapa kuatkah Grid Elder Immortal ini? Dibandingkan dengan dia, apakah jarak antara Dewa Roh Puncak dan dia masih begitu besar? Dia tidak berani membayangkannya. Namun, pada saat ini, ketertarikan Grid Elder Immortal tampaknya bukan pada kehidupan Suyun, tetapi pada pedang ganas yang disimpan di tengah sarung pedang. Dia mungkin pernah mendengar tentang pedang ganas itu sebelumnya, dan bahkan mungkin mengirim orang untuk mencari keberadaan pedang ganas itu. Untuk eksistensi seperti penatua agung abadi yang mengejar kekuatan ilahi tertinggi, bagaimana mungkin dia tidak tergoda oleh senjata ilahi seperti pedang ganas yang dapat menghancurkan dunia. Namun, bagaimana Suyun bisa membiarkan dia menyentuh pedang ganas itu? Jika segel pedang ganas itu dilepas olehnya, maka alam surga segudang akan benar-benar dibersihkan. Dia diam-diam mengertakkan giginya, mengangkat pedang bulan ganda dan bergegas menuju Grid Elder Immortal lagi. Grid Elder Immortal juga sepertinya merasa Suyun kesal, dia mengeluarkan kristal persegi dan melemparkannya ke Suyun. Kristal tersebut meleleh menjadi cair, lalu dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia, lalu mengeras. Dengan sangat cepat, sebuah patung es muncul di depan Suyun, memegang pedang es dengan satu tangan, dia dengan keras menebas ke arah Suyun. Suyun memblokirnya dengan tebasan backhand, tapi kristal itu sekali lagi mengeluarkan pedangnya dan menyerang dengan ganas. Tampaknya itu adalah harta ajaib, dan menilai dari aura yang keluar dari kristal, kekuatannya juga berada di alam Dewa Roh Puncak. Jika itu hanya kompetisi ki abadi, itu bisa menghabiskan Suyun sepanjang hari. Suyun melambaikan tangannya sekuat tenaga, membuat manusia kristal itu terbang kembali. Kemudian, tubuhnya bergerak, berubah menjadi asap tebal, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada dalam wujud naga terbalik yang menakutkan. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menggigit pinggang pria kristal itu, lalu dengan gila-gilaan mencabik-cabiknya. Manusia kristal itu mengangkat pedang esnya dan menusuk ke arah kepalanya, tapi Suyun, yang telah berubah menjadi naga terbalik, telah meningkatkan kekuatannya dengan pesat, dan kemampuan bertahannya bahkan lebih menakutkan. Suyun, yang berada di alam Dewa Roh Puncak, telah berubah menjadi naga terbalik, yang juga meningkatkan kekuatan naga terbalik. Saat ini dia telah melampaui alam Dewa Roh Puncak, jadi tidak sulit baginya untuk menghancurkan manusia kristal itu. Ketika dia akhirnya menyingkirkan manusia kristal itu dengan susah payah, Suyun sudah kelelahan dan auranya sangat lemah. Dalam pertarungan sebelumnya, dia sudah terluka, dan sekarang dia telah dengan paksa berubah menjadi naga terbalik, dia bahkan telah menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia berhasil menyusul Great Elder Immortal, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tubuhnya telah kembali ke bentuk manusianya, tetapi saat ini, dia hampir tidak bisa terbang ke depan. Terengah-engah, dia menuju ke lokasi pedang ganas itu. Dia bisa melihat bahwa langit dunia sarung pedang telah menjadi gelap, dan udaranya sepertinya telah sangat tercemar. Namun, menurut Suyun, aura ini pasti ada hubungannya dengan pedang ganas itu. Dia terus bergerak maju, dan saat ini, SWAT Diskorsi Arena di kedua sisi juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelainan. Pedang tajam di SWAT Diskorsi Arena tiba-tiba mulai bergetar hebat, seolah-olah mereka bisa terbang keluar dari SWAT Diskorsi Arena kapan saja. Suyun mengerutkan kening, dia tidak berani lalai, dan segera meningkatkan kecepatannya. Tapi sebelum dia bisa terbang lama, cahaya kuat muncul dari arah pedang ganas di kejauhan. Suyun tidak sebanding dengan cahaya di matanya, dan segera berhenti, menutup matanya dengan kedua tangan. Cahaya itu bertahan lama sebelum perlahan melemah. Dia mengarahkan pandangannya ke depan sekali lagi, hanya untuk melihat bahwa di kejauhan, sosok yang memancarkan lingkaran cahaya melayang di depan pedang raksasa yang bisa mencapai langit. Namun, di tengah pedang raksasa dan cahaya itu, ada sosok lain. Itu adalah sosok yang halus dan memikat, sosok yang mengenakan pakaian seputih salju yang seindah salju. King Yu. Suyun bergumam. Wajah seputih salju dan lembut itu, pada saat ini, hanya memiliki tekat dan kesungguhan yang tersisa. Auranya telah berubah. Di dunia Swordsit yang sangat besar ini, aura Great Elder Immortal langsung ditekan, tidak bisa bocor keluar. Enyahlah. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak jelas kepada penguasa dunia abadi yang tinggi dan perkasa, Penatua Agung Abadi. Siapa kamu? Penatua Agung Immortal bertanya dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan mengulanginya untuk kedua kalinya. Dia berbicara lagi. Saat ini, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Suyun belum pernah merasakan niat membunuh seperti itu sebelumnya. Dia mengangkat matanya dan menatap Ling King Yu dengan kaget. Entah bagaimana, dia sepertinya merasakan sesuatu yang berbeda dari aura pembunuh ini. Aura Familiar. 1363. Suyun menarik nafas dalam-dalam dan terbang ke depan dengan pedangnya, mendarat tidak jauh di belakang Hakim Agung Abadi. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Suyun, yang ada di belakangnya, dan tersenyum tipis. Mengapa ada begitu banyak orang di dunia ini yang tidak menghargai hidupnya? Kamu tidak bisa menghunus pedang jahat ini? Jika tidak, kamu akan lenyap di dunia ini. Kata Suyun. Legenda pedang tak berhantu bukanlah sebuah rahasia. Keberadaannya mewakili kekuatan terkuat di alam semesta. Tak terhitung banyaknya orang yang mencarinya, berharap mendapatkan kekuatan yang melampaui segalanya. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa tak terhitung banyaknya orang yang mati di bawah cahaya pedangnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya aku melihat pedang ilahi penghancur dunia, menurutku alasan mengapa orang-orang itu mati di tangan pedang yang tidak menyenangkan adalah karena mereka tidak cukup kuat dan tidak dapat mengendalikan pedang yang tidak menyenangkan. Namun, aku berbeda. Saya percaya bahwa dengan kekuatan saya, itu cukup untuk membuat pedang ini tunduk kepada saya. Itu cukup membantuku melangkah ke jalan kehidupan kekal, dan menjadi dewa sejati dunia ini. Dewa yang berdiri di atas yang abadi. Dia membuka tangannya, seolah ingin memeluk pedang tak menyenangkan itu. Pernyataan percaya diri ini benar-benar arogan, namun di seluruh dunia abadi, tidak banyak orang yang berani menyangkal Hakim Agung Abadi, lagi pula, kekuatan Hakim Agung Abadi bisa dikatakan berada di puncak dunia abadi. Sepertinya kamu tidak mendengarkan kata-kataku. Lingking Yu tampak marah, dia mendengus, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke sosok itu. Musim gugur. Sinar pedangki keluar dari jarinya, langsung menembus dada Hakim Agung Abadi. Gerakan dan serangan ini selesai dalam sekejap, lupakan Suyun, bahkan Hakim Agung Abadi tidak punya waktu untuk bereaksi. Hakim Agung Abadi terkejut, dia menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya, matanya tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama, akhirnya, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan menatap Lingking Yu dengan kaget. Kakamu sebenarnya. Tapi, Lingking Yu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dia mengangkat tangannya lagi, jari gioknya sekali lagi melepaskan pedangki yang padat, seperti sinar laser, dia menembak ke arah Hakim Agung Abadi. Kecepatan sinar laser luar biasa cepat, dan kekuatan destruktifnya tak terlukiskan, bahkan pertahanan Hakim Agung Abadi tidak mampu memblokirnya, harus diketahui bahwa ketika Suyun menyelinap menyerang Hakim Agung Abadi, pedang bulan ganda bisa bahkan tidak menembus kulit Hakim Agung Abadi, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Lingking Yu. Raja Abadi yang agung dengan cepat mundur, luka di dadanya dengan cepat sembuh, dan tak lama kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menatap Lingking Yu yang tidak jauh, hanya untuk melihat pedang raksasa tak menyenangkan di belakangnya, melepaskan sejumlah besar spirit ki hitam, semua spirit ki tampaknya memiliki kesadaran mereka sendiri, melonjak menuju tubuhnya. Melihat adegan ini, Suyun tercengang. Jadi kamu adalah roh pedang dari pedang yang tidak menyenangkan. Siapa sangka, siapa sangka, jika itu masalahnya, jika aku mengalahkanmu, aku pasti bisa mengendalikan pedang penghancur ini. Hakim Agung Abadi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dia telah pulih dari keterkejutannya, dan memandang Lingking Yu dengan kegembiraan dan kegembiraan. Jelas sekali bahwa Suyun saat ini tidak bisa lagi menarik minatnya. Dia menatap Lingking Yu sejenak, melihat seluruh tubuh Lingking Yu diselimuti pedang ki, dia segera mengangkat kedua tangannya, sepuluh jarinya bergerak cepat, setiap kali dia bergerak, spirit ki di sekitar tubuhnya akan bergetar. Dan dengan setiap getaran, kekuatan spirit ki akan meningkat beberapa kali lipat. Hanya dalam beberapa saat, kekuatan Hakim Agung Abadi seperti langit dan bumi dibandingkan sebelumnya. Hakim Agung Abadi saat ini bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh Suyun. Suyun juga mengerti bahwa jika dia bergegas maju, dia hanya akan mencari kematian, jadi sebaiknya dia memikirkan metode lain. Suyun mengerutkan kening, menghadapi keberadaan yang begitu kuat, metode apa yang bisa dia gunakan untuk menahannya? Serangan biasa bahkan tidak akan mampu menghancurkan pertahanannya, bukan. Saat Suyun berpikir dengan getir, Hakim Agung Abadi sudah mulai bertarung dengan Ling King Yu. Seluruh tubuh Hakim Agung Abadi diselimuti oleh tujuh cahaya berwarna berbeda, kulit perunggunya beriak di bawah cahaya, membuatnya tampak seperti dewa perang. Ling King Yu dengan santai mengayunkan tangannya, dan pedang ki yang menakutkan itu terbang mendekat. Menghadapi pedang ki, bahkan Hakim Agung Abadi tidak berani menghadapinya, dan hanya bisa menghindar dengan kecepatan yang mencengangkan, dan kemudian mendekati Ling King Yu. Ling King Yu tampaknya tidak memiliki teknik menghindar yang menakjubkan, dia hanya bergerak mundur, dan tubuhnya menghilang ke dalam tubuh pedang raksasa. Suyun terbang ke bawah, cepat! Saat itu, suara dingin Ling King Yu tiba-tiba memasuki telinganya. Suyun kaget, dia tidak berani ragu, dan langsung terjun ke bawah. Saat dia turun, pedang tak menyenangkan itu menembakkan aura pedang, dengan tubuh pedang tak menyenangkan sebagai pusatnya, pedang itu berputar ke segala arah, 360 derajat tanpa titik buta, dan Hakim Agung Abadi tidak dapat mengelak tepat waktu, dan langsung ditebas secara horizontal oleh aura pedang yang tidak menyenangkan. Kemanapun aura pedang lewat, ia tidak berhenti sama sekali, dan bahkan sebelum menyentuh sasarannya, ia telah terpotong-potong seluruhnya. Tubuh Hakim Agung Abadi langsung membeku. Platform wacana pedang yang mengambang di sekitarnya juga berhenti, dan tidak lagi melayang. Ci! Saat itu, tubuh Hakim Agung Abadi tiba-tiba menyemburkan sejumlah besar darah merah kemasan, dan di pinggangnya, retakan muncul, setelah itu, tubuhnya terbelah menjadi dua. Bang! 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 Di kejauhan, platform wacana pedang yang berisi pedang dewa dan sub pedang tersapu oleh aura pedang yang menakutkan, dan semuanya meledak, menyebabkan pedang dewa dan sub pedang tersebar. Melihat itu, jantung Suyun melonjak, aura pedang ini, mungkin tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menahannya bukan. Apakah ini aura pedang yang tidak menyenangkan? Pedang yang tidak menyenangkan? Apakah ini kekuatan pedang yang tidak menyenangkan? Sungguh tak terbayangkan. Pedang ini, sungguh layak disebut pedang penghancur dunia. Hahaha, aku semakin menantikan pedang ini. Hakim Agung tertawa terbahak-bahak, kedua bagian tubuhnya yang terpotong menjadi dua benar-benar menyatu kembali, lukanya telah hilang sama sekali, seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Tubuh Ling King Yu sekali lagi terbang keluar dari pedang tak menyenangkan itu, namun saat ini dia berbeda dari sebelumnya, kulit putihnya dipenuhi dengan tanda-tanda hitam pekat, seolah-olah banyak ular berbisa menempel di kepalanya, dan matanya yang seputih salju juga tertancap di kepalanya. Hitam pekat, sangat tajam, rambut awalnya lembut dan indah sekarang seperti besi berat, bertumpu di bahunya, terutama kinya, Suyun benar-benar tidak dapat mengenalinya. King Yu, ada apa? Suyun bergumam. Ling King Yu menjadi aneh, dan kekuatannya juga menjadi kejam. Dia mengangkat tangannya lagi, dan dari lengan rampingnya, pedang ki yang menakutkan dan besar meluap, menyapu Hakim Agung Abadi seperti gelombang. Wajah Hakim Agung Abadi membeku, tangannya menghadap ke udara. Dentang. Sebuah penghalang berwarna pelangi menyebar, menghalangi pedang ki yang jatuh. Namun, penghalang itu tidak dapat bertahan lama, kekuatan pedang ki tidak diketahui, dengan sangat cepat, penghalang itu hancur, dan pedang ki yang menakutkan langsung menenggelamkan tubuh Hakim Agung Abadi. Pada saat itu, tubuhnya hancur berkeping-keping oleh pedang ki yang menakutkan, dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikitpun imortal ki, apalagi membalas. Hakim Agung Abadi mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan kinya, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Dengan susah payah, dia berhasil menghindari pedang ki, tetapi bahkan sebelum dia bisa mengatur nafas, gelombang suara, dentang-dentang, datang. Dari segala arah, itu sangat menindas dan menusuk telinga. Kekuatan penyembuhan menakjubkan dari Hakim Agung Abadi sekali lagi ditampilkan, dan daging serta tulang yang berlubang kembali ke keadaan semula dalam sekejap mata. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, hanya untuk melihat empat penghalang baja yang menakjubkan dan kuat tiba-tiba muncul, menghubungkan langit dan dengan kuat menekan ke arah Hakim Agung Abadi. Hakim Agung Abadi mengaktifkan teknik abadinya lagi, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat, menciptakan lingkaran riak, dan setelah beberapa saat, lengan emas tebal keluar dari riak, dengan keras menyerang ke arah penghalang baja. Namun, ketika lengan-lengan ini menyentuh penghalang baja, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Melihat situasinya buruk, Hakim Agung Abadi segera melompat, memanfaatkan fakta bahwa penghalang baja belum sepenuhnya tertutup, dia bergegas keluar. Tapi sebelum dia bisa bergegas keluar, sejumlah besar pedangki datang dari luar dan menghantam tubuhnya dengan keras. Ketajaman pedangki sungguh tak terbayangkan, pertahanan Hakim Agung Abadi sama sekali tidak ada, langsung menembus tubuhnya, kedua lengannya terpotong, tubuhnya dipenuhi ribuan lubang, dan bahkan separuh kepalanya. Telah dipotong. Dengan luka parah seperti itu, jika itu adalah makhluk abadi biasa, mereka pasti sudah mati. Bahkan jika mereka tidak mati, setidaknya kimeridian di tubuh mereka akan rusak, dan budidaya mereka akan menurun. Tapi Hakim Agung Abadi tampaknya telah melampaui konsep daging. Dengan susah payah, dia akhirnya bergegas keluar dari penghalang baja yang menakutkan, namun dia tidak lagi berani menjadikan Ling Qingyu sebagai musuhnya, dan langsung bergegas keluar. Apakah dia akan menyerah begitu saja? Itu benar, dengan kekuatan pedang yang tidak menyenangkan, bagaimana mungkin satu orang bisa melawannya? Hakim Agung Abadi terbang sepanjang jalan, kecepatannya sangat cepat hingga membuat Su Yun terdiam. Dia mengerutkan kening, dia tahu bahwa dia tidak mampu mengikutinya. Tapi dia tidak berencana untuk tinggal di samping dan menonton, dia juga tidak berencana untuk duduk dan menunggu kematian, dia segera mengangkat pedang bulan ganda di tangannya dan mulai menyuntikkan energi ke dalamnya. Dari semua teknik yang dia miliki, hanya pedang kekuatan kekaisaran yang bisa melukai Hakim Agung Abadi. Melihat Hakim Agung Abadi sudah terbang jauh, Su Yun tidak berani membiarkannya kabur begitu saja. Dia segera mengangkat tangannya dan mengaktifkan Star Reaping Glove, meraih Grid Judge Immortal, menggunakan seluruh kekuatannya, dia dengan paksa meraihnya dari tepi dunia Swordsit. Hakim Agung Abadi tidak menyangka Su Yun akan melakukan tindakan seperti itu, menambahkan bahwa kekuatan Su Yun didorong hingga batasnya, tubuhnya segera ditarik kembali. Saat dia ditarik kembali, Su Yun segera mengeluarkan kipas misterius bulu mengalir, dan tiba-tiba mengipasinya ke arah pedang perkasa dan Hakim Agung Abadi. Angin kencang meledak. Hakim Agung Abadi langsung terlempar ke arah pedang yang tidak menyenangkan, dan pedang bulan ganda yang telah disuntikkan Su Yun dengan kekuatan kasar dalam jumlah besar, juga ditembakkan ke arah Hakim Agung Abadi. Pu Chi. Pedang perkasa itu menembus dada Hakim Agung Abadi, dan membawa tubuhnya langsung ke pedang-pedang ominous. Pada saat yang sama, sejumlah besar pedang Ki yang menakutkan keluar dari bilah pedang, dan seperti rantai besi, pedang itu melilitnya, menjebaknya di bilah pedang. 1364. Hakim Abadi Agung berjuang dengan panik, rantai yang terbentuk dari pedang Ki tampaknya tidak mampu mengikatnya. Melihat itu, Su Yun menggunakan kekuatan terakhirnya dan dengan gila-gilaan mengayunkan bulu mengalir Suan Zun Fan, gelombang angin kencang menerpa ke arah tubuh Hakim Agung Abadi, cahaya pada tubuh Hakim Agung Abadi menjadi semakin lemah, dan seluruh tubuhnya juga hancur oleh angin. Su Yun merasa lengannya bisa lepas kapan saja, dan kesadarannya kabur, seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Dia menggigit ujung lidahnya dan terus bertahan. Angin terus bertiup, perjuangan Hakim Agung Abadi menjadi semakin intens. Segel pada pedang jahat ini belum sepenuhnya dilepas. Anda tidak bisa melawan saya. Anda tidak bisa menekan saya. Hakim Abadi Agung menjerit sedih, cahaya lemah di sekujur tubuhnya tiba-tiba berkembang lagi, matanya mengeluarkan sembilan kata aneh, kata-kata ini terbang ke langit, berputar-putar dengan liar di sekitar tubuh pedang jahat, pedang Ki yang bocor keluar dari pedang jahat sepertinya telah dirangsang, dan sebenarnya tidak berani bocor, rantai pedang Ki yang mengikat Hakim Abadi Agung juga menjadi lebih tipis. Sumber Kekuatan Dewa Su Yun tercengang. Mungkinkah kekuatan terkuat Hakim Abadi bisa melampaui kekuatan pedang jahat? Tidak. Kekuatan pedang jahat itu tidak lemah, tapi sudah disegel, dan hanya mengandalkan sedikit kekuatan yang keluar dari segel untuk melawan pengadilan abadi. Engah. Saat itu, rantai yang mengikat Hakim Abadi Agung tiba-tiba putus, tubuhnya perlahan bergerak keluar, dan kecepatan putaran sembilan kata menjadi semakin cepat. Tidak. Jika ini terus berlanjut, Hakim Agung Abadi pasti akan membebaskan diri. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Hati Su Yun menegang, dia segera berhenti melambaikan kipas mendalam bulu mengalir, pikirannya dengan cepat memutar rencana selanjutnya. Namun, pada saat itu, kekuatannya telah habis, dan Ki yang tersisa tidak banyak. Lupakan kondisinya saat ini, bahkan pada kondisi puncaknya, dia mungkin tidak bisa menghentikan Hakim Abadi yang agung. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Dia menjadi semakin cemas. Begitu Hakim Agung Abadi melepaskan diri, terlepas dari apakah dia pergi atau tetap tinggal, itu akan merugikan Su Yun. Cara terbaik adalah menjebaknya. Saat Su Yun sangat cemas, pedang hitam pekat tiba-tiba terbang dari jauh dan mendarat tidak jauh dari Su Yun. Su Yun menoleh. Pedang kematian. Bukankah ini inti formasi yang menekan formasi pedang jahat? Mengapa itu muncul saat ini? Su Yun bingung. Namun, pedang kematian itu cerdas. Ia tidak mungkin merasakan sesuatu dan datang dengan sendirinya. Bukan. Lupakan saja, sekarang bukan waktunya membiarkan imajinasiku menjadi liar. Dia mengangkat matanya dan menatap Hakim Agung Abadi yang hendak melarikan diri dari penindasan pedang tak menyenangkan itu. Dia meraih pedang kematian dan bergegas menuju Hakim Agung Abadi. Su Yun berhenti. Pada saat kritis ini, teriakan yang dalam tiba-tiba bergema dari dunia sarung pedang. Su Yun tercengang, suara ini. Leluhur pedang. Dia berbalik untuk melihat, ingin berhenti, tetapi menyadari bahwa pedang kematian tidak berada di bawah kendalinya, pedang itu terus menariknya ke depan, dan ujung pedang-pedang kematian menghadap Hakim Agung Abadi. Apa yang sedang terjadi? Dia meraih gagang pedang kematian dengan kedua tangannya dan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tapi dia tidak berdaya. Seolah-olah pedang kematian sedang ditarik oleh sesuatu. Dia tidak bisa berhenti sama sekali. Tiba-tiba, Su Yun sepertinya mengerti sesuatu. Dia segera melepaskan tangannya dan melompat mundur. Benar saja, kekuatan pedang dari pedang kematian yang terus bergerak maju menjadi jauh lebih lemah, tapi masih menembus tubuh Hakim Agung Abadi. Su Yun awalnya berpikir bahwa pedang itu tidak akan bisa melakukan apapun pada Hakim Agung Abadi, tapi dia salah besar. Ketika pedang kematian menembus dada Hakim Agung Abadi, itu tidak seperti luka yang dideritanya sebelumnya, melainkan membuka mulutnya dan mengeluarkan jeritan sedih. Pedang kematian terus bergetar, dan di tubuh pedang itu, sebuah pedang menakutkan yang hanya dimiliki oleh pedang yang tidak menyenangkan. Niat pedang ini sepertinya menyerap kekuatan hidup Hakim Agung Abadi. Tubuh Hakim Agung Abadi sepertinya tersengat listrik, gemetar dengan frekuensi tinggi. Aura di sekitar tubuhnya juga terus berfluktuasi, seolah dia akan mati kapan saja. Wajah Su Yun menjadi jelek. Saat itu, sesosok tubuh mendarat di sampingnya. Itu adalah Nenek Moyang Pedang. Namun, pada saat itu, dia tidak punya waktu untuk menanyakan terlalu banyak pertanyaan tidak berguna. Nenek Moyang Pedang, apa yang terjadi? Siapa sebenarnya yang mengendalikan Deatswot? Apakah kamu perlu bertanya? Nenek Moyang Pedang berkata, yang mengendalikan pedang kematian tentu saja adalah pedang yang tidak menyenangkan ini. Pedang yang tidak menyenangkan. King King Yu. Mata Su Yun membelalak. Desis-desis-desis. Saat itu, tubuh Hakim Agung Abadi tiba-tiba mengeluarkan cahaya ilahi yang kuat yang bersinar ke segala arah. Su Yun dan leluhur pedang mundur pada saat bersamaan. Cahaya ilahi dengan paksa membubarkan sebagian dari pedang ki yang tidak menyenangkan, dan berhasil memaksa pedang kematian dan pedang bulan ganda mundur, dan kemudian langsung melesat ke atas. Samar-samar, Su Yun tampak melihat bayangan gajah dewa raksasa dalam cahaya dewa. Bang! Dinding spasial dunia Swordsit ditembus, dan cahaya melewati dinding spasial, langsung melompat keluar dari dunia Swordsit. Tidak baik, apakah Hakim Agung Abadi akan melarikan diri? Jika pertempuran di luar diganggu oleh Hakim Agung Abadi, itu akan berbahaya. Tapi, saat Su Yun ingin bergerak, dia dihentikan oleh leluhur pedang. Hakim Agung Abadi terluka parah, tidak mudah baginya untuk ikut campur dalam pertempuran di luar. Jika saya tidak salah, dia pasti akan segera melarikan diri. Saya sudah di sini, saya yakin dia tidak akan berani tinggal lama. Kata leluhur pedang dengan serius. Mendengar itu, Su Yun menoleh dan mengamati leluhur pedang. Pada saat itu, dia menyadari bahwa nenek moyang pedang saat ini memang sangat berbeda dari yang dia lihat di masa lalu. Yang pertama adalah auranya, yang memberikan perasaan tajam. Sebaliknya, saat ini dia tidak terlihat seperti manusia, tetapi lebih seperti pedang. Berikutnya adalah auranya, yang tidak lagi bisa dirasakan Su Yun. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan leluhur pedang saat ini telah melampaui puncak alam Dewa Roh. Berikut ini adalah konsepnya, yang Su Yun tidak dapat memahaminya. Segala sesuatu tentang dirinya tampaknya merupakan kekacauan utama alam semesta, dan tidak dapat dipahami. Leluhur pedang? Mungkinkah kamu sudah? Saat itulah Su Yun bereaksi. Tiga jiwa dan tujuh roh telah dikumpulkan, dan dengan bantuan seorang teman lama dari masa lalu, saya menggunakan mayat seorang ahli tertinggi kuno untuk menghidupkan kembali. Setelah 81 hari temper, saya saat ini sudah dekat ke kekuatan puncakku. Bahkan jika aku harus berurusan dengan ketua hakim pengadilan abadi, aku masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Kata leluhur pedang. Mendengar itu, Su Yun sangat gembira, benarkah? Tuan leluhur, itu bagus. Tidak baik. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang tidak bagus. Su Yun, meskipun hakim agung abadi telah berhasil dipukul mundur, masalah yang harus kita tangani jauh lebih serius daripada hakim agung abadi. Jika kita tidak berhati-hati, dunia mungkin akan berakhir di sini. Akhir. Su Yun terkejut, dia menatap leluhur pedang, hanya untuk melihat bahwa dia sedang menatap pedang jahat di depannya dengan ekspresi serius. Su Yun menoleh, hanya untuk menyadari bahwa pedang jahat itu tidak tenang karena kepergian hakim agung abadi. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens, auranya menjadi semakin padat, dan niat pedang yang kejam menjadi semakin jelas. Wajah Su Yun berubah, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ketika pedang jahat itu bertarung dengan hakim agung abadi, pedang itu telah menghancurkan banyak platform abadi di sekitarnya dengan paksa. Penghalang yang menyegel pedang jahat telah dihancurkan. Su Yun bergumam. Benar, dari kelihatannya, pedang jahatlah yang menghancurkannya. Meski tidak hancur seluruhnya, pedang itu terus-menerus menghancurkannya. Itu, bisa hancur dengan sendirinya. Ia selalu mampu menghancurkan dirinya sendiri. Alasan mengapa segel ini mampu menyegel pedang jahat bukan karena apa yang disebut segel penekan, tapi karena segel penyegel hati. Segel penyegel hati. Segel iritasi di jantung pedang jahat dan tenangkan. Dengan cara ini, dunia akan damai. Jadi begitu, tapi apa yang terjadi dengan King Yu? Di mana King Yu? Su Yun tiba-tiba kaget, dia melihat sekeliling dan berteriak, King Yu. King Yu, kamu ada di mana? Tanpa diduga, teriakannya menyebabkan pedang jahat itu menjadi semakin kesal. Ling King Ying. Dia seharusnya menjadi roh pedang dari pedang jahat ini. Su Yun berkata dengan ekspresi sedih. Saat ini, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengira bahwa Ling King Yu sebenarnya adalah roh pedang dari pedang jahat. Memikirkan kembali semua yang terjadi di masa lalu, dia sangat kesal. Jika dia memperlakukannya dengan baik, dia pasti akan menemukan pemandangan ini. Apakah pedang jahat telah menghasilkan roh pedang? Nenek moyang pedang juga sangat terkejut, tetapi yang membuatnya lebih terkejut adalah kenyataan bahwa Su Yun dan roh pedang pedang jahat saling kenal. Nenek moyang pedang, segelnya rusak dan pedang jahat itu lepas kendali. Kita perlu memperbaiki segelnya secepat mungkin. Su Yun berkata dengan cemas. Perubahan penampilan Ling King Yu mungkin disebabkan oleh pedang jahat yang kehilangan kendali. Memperbaiki segel lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Terlebih lagi, pedang jahat tidak lagi mau menekan niat pedangnya yang kejam. Pedang kematian tiba-tiba muncul dan memikatmu untuk menyerang hakim abadi yang agung. Itu adalah perbuatan pedang jahat. Kejahatan pedang bahkan telah mengendalikan pedang kematian. Ia ingin menggunakan Anda untuk membunuh hakim abadi yang agung, dan kemudian sepenuhnya menyerap kekuatan hakim abadi yang agung, dan kemudian mencapai tujuannya untuk naik. Setelah ia membunuh dan menyerap kekuatan hakim abadi yang agung, pedang jahat akan berkembang ke bentuk lengkapnya, dan pemandangan pedang jahat yang menghancurkan dunia akan muncul sekali lagi. Kata leluhur pedang dengan nada serius. Mendengar itu, Su Yun merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia menelan ludahnya, pikirannya kacau. Akhirnya, dia mengambil satu langkah ke depan. Tuhan leluhur, sebenarnya, tidak ada yang bisa kita lakukan, kan? Sebenarnya, seharusnya begitu. Apakah kita akan menyerah begitu saja? Su Yun tiba-tiba menoleh, menatapnya, dan berkata dengan serius, saya percaya bahwa King Yu tidak akan berpikir untuk menghancurkan dunia, dan tidak akan memikirkan pembantaian tanpa tujuan. Selama bertahun-tahun, saya memahaminya, saya memahaminya, jika dia adalah roh pedang dari pedang jahat, maka dia pasti tidak akan menyerah. Nenek moyang pedang terkejut, dia menatap Su Yun lama sekali, lalu berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Saya ingin memperbaiki formasi pedang. Waktunya tidak cukup. Aku yakin King Yu akan memberiku waktu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pedang jahat raksasa itu, lalu berbalik dan terbang menuju pedang dewa dan pedang bawahannya yang tersebar. Gerakannya sangat tegas. 1365 Perbaiki formasi pedang segel Bagi Su Yun saat ini, ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Belum lagi bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki formasi pedang segel tidak dapat ditemukan, hanya berdasarkan kondisi Su Yun saat ini, mustahil baginya untuk memperbaiki formasi pedang segel. Su Yun mengerti, leluhur pedang juga mengerti, tapi tidak peduli siapa itu, tidak ada yang mau melihat pedang jahat kehilangan kendali dan muncul kembali di dunia, menyebabkan dunia hancur. Begitu pedang jahat itu muncul kembali, semuanya akan berakhir. Menyerah, leluhur pedang menghela nafas, matanya dipenuhi keengganan dan ketidakberdayaan. Misi dari selubung pedang tanpa batas akhirnya berakhir. Kerja keras bertahun-tahun ini sia-sia. Melihat pedang jahat yang semakin gelisah, leluhur pedang juga merasakan keputus asaan yang tiada taraf. Apa yang dia khawatirkan selama ini akhirnya terjadi. Namun, saat leluhur pedang mengira semuanya sudah berakhir, aliran kitransparan tiba-tiba mengalir menuju Su Yun. Tidak hanya itu, pedang induk dan pedang bawahan yang melayang di udara juga sepertinya memiliki kesadarannya sendiri. Mereka sedikit gemetar, lalu terbang ke arah itu sambil bergoyang. Apa yang coba dilakukan anak ini? Nenek moyang pedang membuka matanya lebar-lebar, dipenuhi keraguan. Pada saat kritis seperti ini, apakah dia masih ingin menggunakan kekuatan terakhirnya? Sama seperti leluhur pedang yang tidak dapat memahami tindakan Su Yun, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Di langit yang jauh, cahaya orannya tiba-tiba melesat, dan langsung mengenai tubuh Su Yun. Nenek moyang pedang terkejut, dia ingin mengambil tindakan untuk menghentikan cahaya tersebut, namun saat dia hendak bergerak, dia menyadari bahwa cahaya tersebut tidak berakibat fatal bagi Su Yun, namun sebaliknya, cahaya tersebut justru terus-menerus menyuntikkan energi ke dalam tubuhnya. Tubuhnya, meskipun energinya sangat dahsyat, menyebabkan tubuh Su Yun merasakan gelombang kesakitan, dan rangan menyakitkan keluar dari mulutnya, namun dia mengatupkan giginya, dan terus menyerap energinya. Setelah beberapa saat, cahayanya menghilang, dan tubuh Su Yun telah mengumpulkan sedikit kekuatan. Dia sekali lagi menggunakan seni pedang tanpa batas, dan pada saat itu, pedang bawahan, pedang induk, dan pedang ki di sekitarnya menjadi semakin stabil. Mereka dikendalikan oleh Su Yun, dan disusun dalam kanvas di sekitar pedang jahat. Dengan sangat cepat, formasi baru terbentuk. Segel Arrai. Melihat itu, leluhur pedang segera menyadari. Su Yun ingin menggunakan ki untuk mengendalikan pedang dan membangun sel Arrai. Namun, ini hanya bisa menyelesaikan situasi mendesak, dan konsumsi ki sangat besar, Su Yun tidak bisa bertahan lama. Benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum formasi sementara mulai bergetar. Formasi itu berguncang tanpa henti, dan aura yang melekat padanya juga bergetar tanpa henti, seolah bisa runtuh kapan saja. Su Yun, menyerahlah. Apa yang kamu lakukan hanya membuang-buang energimu. Nenek moyang pedang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Namun bujukannya tidak membuat Su Yun menyerah. Sebaliknya, Su Yun langsung berteriak, Tuan leluhur, cepat bantu aku. Apakah dia masih tidak mau menyerah? Nenek moyang pedang hanya bisa menghela nafas, tapi karena Su Yun sudah mengatakan itu, bagaimana dia bisa tetap acuh-ta'acuh. Dia segera melompat dan mendarat di belakang Su Yun. Dengan satu tangan, dia memukul punggungnya dan menuangkan ki yang melonjak ke tubuhnya. Dengan sangat cepat, tubuh Su Yun dipenuhi dengan energi, formasi pedang yang dia pertahankan juga mendapatkan kembali stabilitasnya, ki pedang jahat juga untuk sementara dikendalikan, namun, bahkan jika leluhur pedang bergerak, itu tidak akan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Masalah dari akarnya. Pada akhirnya, ki seseorang terbatas. Mereka membutuhkan SWOT di Skorse Arena untuk menstabilkan pedang terbang ini, dan mereka juga membutuhkan pedang roh dalam jumlah besar untuk memperkuat formasi. Keadaan pedang jahat saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nenek moyang pedang memikirkan tindakan balasan. Namun tidak lama kemudian, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pedang jahat itu, hanya untuk melihat bahwa pedang jahat itu telah berhenti membocorkan pedang ki. Tidak hanya itu, tidak lama kemudian, pedang jahat itu mulai menyerap pedang ki yang bocor. Apa? Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, leluhur pedang sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Suhu di sekitar berangsur-angsur pulih, dan iritasi serta niat membunuh terus melemah. Pedang jahat ki secara bertahap tertahan, dan keduanya mampu mempertahankan formasi dengan lebih mudah. Nenek moyang pedang menyaksikan semua ini dengan mulut ternganga, dia bahkan tidak mengedipkan matanya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya sadar kembali, dan pada saat itu, pedang ki dari pedang jahat sudah sangat lemah. Pedang jahat itu telah benar-benar tenang. Dewa pedang merasa pikirannya menjadi kosong. Pemahamannya selama bertahun-tahun tentang pedang jahat sepertinya telah terbalik pada saat ini. Eksistensi seperti pedang jahat, kenapa bisa seperti ini? Apakah itu ulah Suyun? Atau mungkinkah ia mengendalikan dirinya sendiri? Satu demi satu pertanyaan berputar di benak leluhur pedang, tetapi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Setelah ki pedang jahat benar-benar terkendali, Suyun akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, nafas di hatinya menjadi rileks, dan dia langsung pingsan, ki meridian abis. Melihat itu, leluhur pedang segera menopang tubuhnya. Namun, pada saat ini, formasi pedang juga runtuh, dan satu demi satu, mereka melayang mengelilingi pedang jahat itu. Dia menggendong Suyun dan dengan cemas mundur, menata pedang jahat itu dengan ketakutan dan gentar. Dia awalnya mengira pedang jahat itu akan bergerak lagi dan menjadi mudah tersinggung, tapi kenyataannya tidak seperti yang dia bayangkan. Pedang jahat yang telah meninggalkan susunan segel sementara tidak terus melepaskan pedang ki dan niat pedang yang menakutkan, melainkan, seperti mesin yang aliran listriknya terputus, perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah beberapa saat, seluruh pedang jahat telah benar-benar tenang, langit kembali ke warna biru, dan aura kejam menghilang seperti asap di udara tipis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan setelah meninggalkan susunan segel, pedang jahat itu masih bisa tenang. Kecurigaan leluhur pedang bahkan lebih besar daripada Suyun, tapi ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Dia menatap Suyun yang tidak sadarkan diri, lalu berbalik dan terbang keluar dari sarung pedang. Titik Seperti yang dikatakan leluhur pedang, pengadilan agung abadi tidak berpartisipasi dalam pertempuran di luar. Sebaliknya, dia langsung meninggalkan orang-orang di pengadilan abadi dan melarikan diri. Faktanya, meskipun dia terluka parah, bagi para dewa dan penggarap iblis ini, dia masih merupakan eksistensi yang tinggi dan perkasa yang tidak dapat ditantang. Namun, dia tidak takut pada Suyun, melainkan kedatangan leluhur pedang yang tiba-tiba. Dia bisa merasakan kekuatan pedang leluhur, jadi dia memilih untuk pergi. Terlebih lagi, roh pedang di dalam pedang jahat telah benar-benar melampaui ekspektasinya. Kali ini, dia benar-benar salah perhitungan. Jika pemimpin pengadilan abadi pergi, maka pihak Suyun jelas akan memiliki keuntungan dalam pertempuran. Jumlah dan kekuatan mereka tidak lebih lemah dari pihak pengadilan abadi, dan dengan lolosnya pengadilan abadi besar dan kedatangan leluhur pedang, moral pasukan sekutu Suyun meningkat pesat. Pasukan iblis Neter yang dipimpin oleh Permaisuri Neter juga telah berhasil menduduki gerbang abadi dan bergegas menuju pengadilan abadi, dengan lancar bertemu dengan Qin Qianlong dan yang lainnya. Kekuatan pasukan sekutu Suyun telah meningkat secara eksplosif, dan pasukan istana abadi bukanlah tandingan mereka. Akibatnya, di bawah kepemimpinan Qin Qianlong dan yang lainnya, tentara pengadilan abadi secara bertahap dikalahkan dan mundur selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, ratusan ribu tentara pengadilan abadi dikalahkan dan melarikan diri ke selatan. Pasukan sekutu Suyun telah memperoleh kemenangan telak. Pertempuran antara Suyun dan tentara pengadilan abadi berakhir dengan kekalahan tentara pengadilan abadi, dan setelah pertempuran ini, tentara pengadilan abadi telah sepenuhnya jatuh dari posisinya sebagai penguasa dunia abadi. Berbagai sekte di dunia abadi tidak lagi dibatasi oleh tentara pengadilan abadi, dan tentara pengadilan abadi saat ini hanya ada dalam nama, dan situasi di dunia abadi telah mengalami perubahan yang luar biasa. Namun, pasukan istana abadi agung belum mati, dan tidak ada yang tahu apakah lukanya serius atau tidak. Selama tentara istana abadi besar belum mati, pengadilan abadi masih memiliki kemungkinan untuk kembali, dan kali ini, Suyun mengandalkan Ling Qingyu untuk menunda tentara pengadilan abadi besar. Jika tentara pengadilan abadi besar sekali lagi mengorganisir tentara pengadilan abadi yang tersebar, tidak akan sulit untuk mengumpulkan 1 juta orang, dan kekuatan ini akan lebih kuat dari Suyun. Jadi, beberapa hari setelah leluhur pedang membawa Suyun kembali, Suyun memberi perintah agar seluruh sekte mundur. Dan berita tentang pertempuran antara pasukan sekutu Suyun dan tentara pengadilan abadi menyebar ke seluruh dunia abadi dalam beberapa hari terakhir. Seluruh dunia abadi terkejut. Tidak ada yang berani mempercayai berita ini, dan tidak ada yang percaya bahwa tentara pengadilan abadi yang tak terkalahkan dan tertinggi telah dikalahkan. Terlebih lagi, mereka telah dikalahkan secara menyeluruh. Kewenangan pengadilan abadi tidak dapat ditandingi di dunia abadi. Untuk menggulingkan rezim seperti itu, seseorang tidak hanya memerlukan kekuatan, namun juga memerlukan keberanian untuk menyerahkan segalanya. Karena jika gagal, ia akan kehilangan segalanya dan mati. Ketika berita ini menyebar, seluruh pengadilan abadi menjadi gempar. Semua sekte abadi mengirim murid-murid mereka ke pengadilan abadi untuk memverifikasi berita tersebut, dan ketika orang-orang ini tiba di pengadilan abadi dari jauh, yang mereka lihat hanyalah tumpukan reruntuhan, dan banyak dewa longgar yang datang untuk mengambil harta karun. Perkemahan pengadilan abadi berantakan, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa memang ada pertempuran besar di sini, dan kekuatan Suyun yang baru bangkit, dalam waktu singkat, bergema di seluruh dunia abadi, semakin banyak orang bertanya siapa Suyun dulu, dan semakin banyak orang memperhatikan Qin Qianlon, Xiangyang, Xingbai, Kai Tian dan lainnya. Itu seperti ombak dahsyat yang tiba-tiba muncul di lautan luas ini, menyebabkan orang takut dan tidak berani menatap lurus ke arahnya. Namun, kemunculan para penggarap iblis dan penghuni dunia bawah dalam kekuatan ini seperti duri beracun yang sangat mi sebagian besar kekuatan dunia abadi. Selain dekret pengadilan abadi sebelumnya, banyak makhluk abadi mulai berspekulasi apakah Suyun dikirim ke dunia abadi oleh alam iblis sejati dengan tujuan menduduki dunia abadi atau tidak. Semakin banyak suara penindasan muncul, dan banyak orang mulai merespons, mulai menargetkan penggarap iblis, bersiap untuk memulai perang lain. Tapi saat ini, Suyun memilih untuk memimpin semua sekte imortal, termasuk istana Jiangyun, ke dalam perkemahan rahasia. Saat ini, dia perlu istirahat dan memulihkan diri. Pengadilan abadi saat ini tidak lagi menjadi ancaman bagi banyak sekte abadi. Tujuannya telah tercapai, jadi dia tidak perlu mengambil tindakan lebih lanjut. Setidaknya, dunia abadi saat ini tidak dapat lagi menyerang alam iblis sejati, dan alam iblis sejati akan memiliki waktu yang sangat lama untuk berkembang biak. Namun, meski masalah dengan pengadilan abadi telah diselesaikan untuk sementara, bukan berarti Suyun baik-baik saja. Setelah kembali ke perkemahan rahasia, leluhur pedang segera menyembuhkan lukanya. Setelah sepuluh hari berusaha, Suyun akhirnya memulihkan kekuatannya. Namun, tidak ada kegembiraan di wajahnya karena mengalahkan pengadilan abadi. Ketika dia baru saja pulih sedikit, dia buru-buru kembali ke sarung pedang. Pedang jahat, inilah yang paling dikhawatirkan oleh leluhur pedang. Adapun Lingking Yu, dialah yang paling dikhawatirkan Suyun. Apa yang terjadi pada Lingking Yu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!